Intro Setelah sepekan mengalami kebakaran, situasi darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC dicabut. Saat ini TNGC statusnya beralih menjadi siaga bencana. Dengan bantuan petugas, akhirnya kebakaran hutan dan lahan Taman Nasional Gunung Ciremai sudah mulai padam, namun masih terus dilakukan pemantauan. Hasil pemantauan di udara dengan pesawat nomor awak PKPUJ milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebakaran di lokasi di sekitar Apui Sadarehe hingga kawasan TNGC Kuningan sudah mulai padam, walaupun masih tersisa puing-puing bekas kebakaran. Survei ke Gunung Ciremai secara langsung dan Alhamdulillah dari hasil pantauan tidak ada satu pun titik api yang masih menyala ataupun asap maupun baraya. Artinya memang posisi sudah padam? Sepengetahuan yang kami lihat bersama-sama sudah padam. Itu di area Gunung Ciremai di daerah mana yang memang sudah dinyatakan? Baik, di Mancinaga pun Kuningan, karena tadi kami memutar ke arah Lingga sana sampai ke arah Apui maupun Sadarehe, terpantau semuanya sudah padam. Berputar 360 derajat di atas puncak Gunung Ciremai, Alhamdulillah tidak ada kita ketemukan satu pun titik api maupun titik asap. Yang ada adalah nampak bekas bakaran di daerah Batu Pang Sujudan, namun demikian asap sudah tidak ada. Dengan dasar apa yang kami lihat, itu bisa kita sarankan untuk melakukan pencabutan status tangkap darurat dalam rangka karhutlah di Ciremai. Kemudian juga bisa dijadikan dasar dalam rangka penghentian Satgas Karhutlah, bentukan dari Pangdam Tiga Siliwangi. Namun demikian, kami seluruhnya masih tetap melaksanakan waspada, karena musim kering masih akan berlanjut sampai dengan akhir bulan atau awal bulan depan, sehingga potensi terjadinya kebakaran kembali tentunya masih ada. Terima kasih telah menonton!